Nah, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dewi. Hari ini saya akan memasak atau membuat puding yang sangat-sangat simple dan sederhana ya. Dan bahan-bahannya juga sangat-sangat mudah untuk dijangkau. Oke, ini bahan-bahan yang saya pergunakan. Ini saya pakai agar ya, agar yang ini warna putih ya, warna putih nih ya. Terus saya pakai puding susu dari Nutri Gel, ini coklat. Ini saya pakai Oreo, Oreo nanti secukupnya ya. Kalau tidak cukup satu nanti masih ada. Terus saya pakai gula, gula putih. Sama saya pakai air putih, air putih nanti secukupnya ya. Oke, ini puding coklat Oreo. Oke, sekarang saya akan membuat puding coklat Oreo. Jangan di skip ya teman-teman, ikutin ya. Nah, teman-teman, saya akan memasak puding yang bagian putihnya dulu ya. Ini di sini saya akan kasih air. Kita akan kasih air sebanyak 900 mili ya. Nah, kita akan kasih bagian putih. Ini bagian yang bunyinya dulu. Habis itu saya akan masukkan pinyinya. Agarnya. Terus gulanya sesuai selera ya teman-teman ya. Nanti bisa dicobain nantinya. Di sini saya kasih 3 sendok makan. Nanti kalau kurang tinggal ditambahin. Oke, kita akan masak. Eh, aduk dulu ya. Kita aduk sebelum dimasak. Oke, sebelum dimasak diaduk dulu ya. Supaya kecampur semua gulanya maupun agarnya. Tujuannya supaya nanti tidak menggumpal. Oke, kalau sudah, baru kita nyalakan kompornya. Oke, kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman ya. Oke, kita masaknya sambil diaduk ya teman-teman ya supaya kecampur ya. Jangan lupa. Oke, kita tunggu sampai dia mendidih Nah, teman-teman ini sudah mulai mendidih ya Nah, ini sudah mulai mendidih Oke, kalau sudah mendidih Kita akan matikan kompornya ya Matikan, kita akan matikan kompornya Dan kita tunggu sampai uap panasnya habis dulu ya Atau hilang dulu ya teman-teman ya Kita tungguin dulu Nah, teman-teman sambil kita menungguin yang bagian beningnya Kita akan susun dulu ininya oreonya disini ya Ini oreonya saya akan susun ya Oreo Nah, kita susun oreonya ya Sampai jumpa ya Coba sedapatnya aja dulu ya Saya pakai yang putihnya juga ya teman-teman Jadi, ini pakai semua nih Tidak dikeluarin ininya Nah, kita sudah susun oreonya ya teman-teman ya Kita tunggu dulu Masak puding yang bagian beningnya Oke, atau bagian putihnya Nah, halo teman-teman Ini yang bagian putihnya Atau bagian beningnya Sudah ini ya Uapnya sudah hilang Dan sekarang kita akan masukin ke cetakannya ya Nah, teman-teman Ini sambil kita Ini sudah selesai, sudah habis Nah, sambil kita menunggu ini Sampai dia set Atau sampai dia beku Kita akan masak coklatnya ya Nah, teman-teman Sekarang kita akan masak coklatnya Oke, pertama-tama Kita akan tuang dulu coklatnya Ini coklat susu ya Ini sudah ada susunya ya Habis itu Kita akan kasih air 500 ml Nah, kemudian kita aduk dulu ya Teman-teman ya Oke, teman-teman Sambil kita masak Dan masak dengan api kecil saja dulu ya Nah, dengan api kecil sambil diaduk ya teman-teman ya Supaya tidak menggumpal ya Jadi bisa tercampur dengan rata Tidak 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 Cukat Tidak 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 Berada Tidak 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 Sebentar Tidak 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 Nah teman-teman ini coklatnya sudah mulai mendidih ya Sudah panas ya sudah mulai panas Kita sudah bisa matikan kompornya Ini sudah mendidih ya teman-teman ya Oke kita akan tunggu sampai dia ini dulu ya keluar uapnya ya teman-teman ya Kita akan tunggu Nah teman-teman sepertinya ini puding yang beningnya tadi sepertinya sudah set ya Nah sekarang kita sudah bisa kasih yang lapisan coklatnya Oke Nah halo teman-teman pudingnya sudah selesai Jadi inilah hasilnya ya Ini ya Jadi gak kelihatan lagi yang warna beningnya tadi ya Yang itu tadi pakai yang rumput laut ya bukan yang plane Oke jadi inilah hasilnya Oke teman-teman Kalau suka dengan video saya silahkan di like Subscribe dan share ke teman-teman Share juga ke teman-teman yang lain ya Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar Terima kasih ya teman-teman sudah ditonton Bye bye